Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Faridah FR Di video kali ini aku mau baca head comment, tentunya komen-komen yang negatif gitu di youtube aku Kemudian aku juga mau jawab pertanyaan kalian, beberapa pertanyaan kalian yang menurut aku perlu dijawab Dan ya, buat kalian yang penasaran, jangan lupa di like dan di subscribe channel aku Oke, langsung aja ke videonya Jadi, aku langsung aja buka channel youtube aku Dan aku itu terinspirasi sama Kak Resti, kemarin juga baca head comment dari subscribernya Jadi aku mau coba baca head comment Jadi, yang mau jadi youtuber itu emang gak selalu mau buks lurus aja Pasti ada hal-hal negatif dan komen-komen yang gak mengenakkan gitu So, ya langsung aja aku mau buka channel youtube aku Aku mau baca komen-komen dari video aku yang... video yang paling pertama Untuk komen yang pertama, ini dari video aku yang makan kimchi sama temen aku Jadi, komen yang gini Aku kan muslim, pake hijab lagi Kok makan makannya pake tangan kiri Hello Ini kan kamera depan Jadi, kan kameranya merek Jadi, be positive thinking lah Be smart girl Jadi, itu kayak pake tangan kiri Aduh, gak tau sih Dia tuh maunya apa Coba Kan bisa mikir juga sih Masa gak pernah pake kamera depan gitu ya Terus, bicara jelek tentang makanan juga gak bagus Iya sih, sebenernya emang gak bagus Cuman kan disini aku kayak nge-review makanan Dan memang makanannya itu gak enak Ya mau gimana lagi dong Kan harus jujur Kalau gak suka, yang bilang gak suka cukup Jangan diulang-ulang Oh, hello Oh my god Komen yang kedua Ini dari video aku yang judulnya Wow, hiasan di dinding kamar Padahal ini video cuma memperlihatkan Hiasan-hiasan yang ada di dinding kamar aku Tapi, komennya malah gini Ih, gak jelas katanya Cara bikinnya kok cuman pamer-pamerin Sih, aneh Lah, situ baca Judul apa enggak sih Udah jelas judulnya Cuma Wow, hiasan di dinding kamar Aku gak ngerti Kenapa dia bilang Enggak gitu Oke, komen selanjutnya Ini dari video tutorial aku Yang jat sebihan gitu Ini adalah komen yang paling Banget tidak pernah aku lupakan Oke, aku screenshot dulu ya Gini, gini komennya Allah Cuma kayak monyet Eh Muka apa ya Allah Muka kayak monyet Bukan kayak kakak Nisa Sabian Aku yakin ini adalah fansnya Nisa Sabian Tapi, walaupun muka aku ya gini-gini amat Ya, walaupun jelek-jelek kayak gini Ini kan adalah pemberian dari Tuhan Gitu kan Aku yakin Allah itu menciptakan mulut untuk tidak menghina orang lain Gitu kan Apalagi dia itu kayaknya muslim Dan Ya Aku lebih menghasilkan nih Atau Lebih Kasian banget sama anak ini Kenapa kok bisa-bisanya kayak ngatain orang gitu Tanpa berpikir Tapi ya Abaikan lah Semoga Nisa Sabian itu gak pernah Kecewa punya fan-fans yang kayak gini Oke lah Oke lah No problem Padahal di video itu Aku itu cuma Bikin tutorialnya Kok malah Dia kayak komen Muka saya ya Emang segitu parahnya Muka saya kayak monyet gitu Oh my god Oke lanjut aja Aku gak mau Baca head comment lagi Karena Head comment, head comment yang paling sering aku Baca itu yang tadi Dan kebanyakan mereka bilang gitu Dan yang paling parah itu Yang ngatain aku kayak monyet gitu sih Yaudah lah ya Langsung aja kita Bahas Atau aku mau jawab Q&A Jadi aku mau Bacain beberapa Q&A Di Kesempatan aku Ini dari Ipar sih Siapa sih Nama Ipar apa ya Kayaknya Ipar lah Gitu Kayak nanti kerabat Kapan nikah Kapan nikah mbak cu Mbak cu Mbak cu Kapan nikah Nanti Bila nanti Saatnya telah tiba Oke lanjut Udah umur berapa sekarang kak Wih jawab Sekarang umurnya Pokoknya aku itu Kelahiran Tahun 1195 Jadi bisa kalian Hitung sendiri ya Kapan Umur aku itu berapa Lanjut Pertanyaan Dari Dari Udah punya pacar Belum N orang Madura mana Dari Nabila RHD Aku sih Gak pernah Gak punya pacar Tapi tunangan Ada Aku orang Madura Ketapang Apa alasannya Ingin jadi Youtuber Sebenarnya Aku itu Gak Mau jadi Youtuber Bukan yang Gak sengaja Jadi Youtuber Gimana sih Aku itu Kayak cuma Ngepul Dan itu pun Cuma iseng-iseng Doang Dan aku itu Gak nyangkas Bisa sampai sekarang Dan Ya Karena aku suka Ya gitu Awal bikin Youtube Kapan Dan setelah Berapa lama Baru mencapai 10 subscriber Awal bikin Youtube Itu Aku kayaknya Udah punya Akun Youtube Itu Mulai Waktu kliah Jadi Aku kuliah itu 2013 Cuman Aku itu Gak aktif Dan Awal Banget Bikin Video Youtube Itu Pas kapan Ya Aku juga Gak ngerti Pas waktu Kliah Itu Kayak Ada Met up Sama 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 Temen Aku Sama Dan aku Itu Kayak Video Biasa Sih Kayak Gini Terus Di Upload Di Youtube Cuman Waktu Itu Gak Dipublikasi Dan Aku Juga Mulai Nge Youtube Apif Nge Youtube Itu Pada 2017 Nge Nge Akhir Pokoknya Awal 2018 Wah Gitu Kayaknya Udah Beberapa Bulan Kayaknya Tiga Bulan Di Bulan Maret Kayaknya Aku Itu Udah Mulai Aktif Dan Itu Pun Aku Ngeblur Video Tentang Selamat Subban Muslimin Sebenarnya Subban Muslimin Cuman Aku Ngambil Videonya Itu Dari Beberapa Channel Lain Dan Peraturan Youtube Tugak Boleh Deplikasi Dan Itu Menurut Aku Kenapa Aku Enggak Upload Bakat Aku Gitu Kan Aku Sukanya DIY Gitu Kan Makeup Aku Juga Suka Cuman Beauty Vlogger Di Indonesia Atau Youtube Beauty Vlogger Di Indonesia Itu Kan Banyak Banget Gitu Kan Lah Iya Kalian Mau Lihat Cara Makeup Aku Oke Sejak Kapan Kak Suka Mendekorasi Dan Menghias Kamu Sebenarnya Aku Itu Suka DIY Atau Kreatif Kreatif Kita Situ Emang Sejak Lama Aku Melihatnya Itu Lucu Banget Gitu Sih Udah Lama Banget Cuman Aku Gak Pernah Share Ke Kalian Dan Aku Terinspirasi Dari Apa Namanya Kak Resti Buat Ngeshare Dan Juga Sekarang Aku Terinspirasi Sama Adelina Kau Idonis Adelina Kalau Kalian Tahu Dia Itu Youtuber Menurut Aku Sukses Karena Apa Karena Dia Itu Kayak Gak Perlu Apa Ya Gak Perlu Pakai Kamera Bagus Dia Malah Pakai HP Tapi Aku Pas Awal Nge Youtube Pengen Beli Kamera Banget Banget Pengen Nabung Buat Beli Kamera Buat Nge Youtube Gitu Cuman Pas Tahu Channel Adelina Itu Pakai HP Dan 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 Subscriber Nya Itu Kalau Enggak Salah Waktu Itu Pas Aku Ngefoto Dia Itu Masih Masih 20 Beberapa Bulan Yang Lalu Sih Enggak Sampai Setahun Pokoknya Enggak Sampai Setah Setah Tahun Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Subscriber Nya Cuma 20 Ribu Dan Waktu Itu Aku Udah Ikut Giveaway Yang 22 K Subscriber Dan Sekarang Itu Udah 64 Ribu Subscriber Oh My Jadi Jadi Dia Itu Cuma Pake HP Doang Lighting Di Depan Kaca Kayak Aku Di Depan Jendela Gitu Dia Itu Kayak Menurut Aku Si Jadi Youtuber Seperti Adina Itu Udah Kayak Sukses Banget Dan Apa Ya Kerjanya Ya Cuma Kayak Dia Kontennya Tentang Per-Youtube Jadi Kayak Menjelaskan Memberikan Tutorial Itupun Gak Serumit Mas Buat DIY Dan Menurut Aku Gak Adina Tidak Membutuhkan Biaya Yang Banyak Buat Buat Kontennya Kecuali Dia Kayak Yang Bikin Makan Gitu Kayak Bikin Video Makan Gitu Baru Dia Beli Kayak Mie Instant Baru Kan Dia Beli Kalau Kalau DIY Masih Butuh Ya Kayak Peralatan Terus Bahan-Bahan Kecuali Bahan-Bahan Bekas Baru Enggak Mengeluarkan Biaya Dan Itupun Usahanya Juga Harus Fighting Gitulah Dan Pengambilan Videonya Juga Harus Liti Harus Begini Aduh Pokoknya Menurut aku Ribet Cuman Aku Suka Banyak DIY Cuman Ribet Kalau DIY Sambil Take Video Capek Terus Dari Kak Noval Ini Kayaknya Subscribers Close Follower Aku Dia Kayak Yang Sering DM Aku Makasih Kak Noval Kapan Buat Video Room Tour Versi Kamarnya Udah Dihias Kamar Utama Kapan Buat Video Di Room Dekor Lagi Gini Aku Sebenarnya Pengen Banget Buat DIY Lagi Dan Aku Udah Punya List Nya Buat DIY Cuman Itu Kendalanya Masih Agak Mode Berantakan Jadi Kayak Ditunda Dulu Dan Aku Bikin Video Yang Bisa Aku Lakukan Dulu Yang Mudah Dan Gampang Banget Aku Lakukan Kayak Vlog Kayak Baca Baca Komen Gini Gak Jelat List Mau Bikin Remake DIY Kak Resti Irda Juvia Mungkin Sabtu Kali Dan Aku Juga Punya List Buat Ngedekor Kamar Aku Lagi Cuman Bahan Bahannya Udah Aku Order Tapi Belum Dateng Nanti Aku Bakalan Buat Video Bahan Bahan Untuk Ngedekor Kamar Aku Yang Kutama Ini Khusus Itu Dan Aku Juga Udah Punya List Buat Better Lint Produk Nya Wardah Instaproofix Sama Si Yang Make it Glow Cushion 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 Jadi Buat Kalian Yang Penasaran Jangan Lupa Ditunggu Dan Subscribe Channel Aku Pokoknya Pantengin Terus Dan Klik Tombol Notification Bell Di Bawah Biar Kalian Kapan Aku Bakalan Upload Video Oke Mungkin Itu Saja Baca Head Comments Atau Negatif Comments Dan Menjawab Pertanyaan Kalian Yang Aku Berikan Waktu Itu Semoga Kalian Suka Dan Semoga Kalian Tetap Support Aku Dan Yap Pokoknya Komen Komen Yang Negatif Itu Diabaikan Ajalah Cuman Aku Orangnya Kayak Gak Bisa Mengabaikan Satu Hal Pun Atau Omongan Orang Gitu Aku Gak Bisa Banget Makanya Sampai Kurus Kayak Gini Oke Pokoknya Aku Mau Berusaha Hal Atau Komen Komen Negatif Itu Diabaikan Dan Terima Kasih Buat Support Kalian Oke Hanya Itu Aja Sih Sebenarnya Buat Kalian Yang Suka Jangan Lupa Di Like And See Next Video Bye